Jadi video tersebut tidak masuk ke dalam kategori pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan Jadi tidak akan ada iklannya Oke, jumpa lagi dengan saya Riki di channel Riki Pran Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah satu subscriber di channel youtube saya Nah, dia mengirim salah satu foto yang dia tidak mengerti apa sih maksud dari pelanggaran ini Dia bertanya apakah ini berupa pelanggaran atau tidak ya John Oke, bisa kalian lihat seperti ini ya John Jadi, pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang dikenakan pembatasan usia Jadi, videonya itu dikenakan pembatasan usia oleh pihak youtube Nah, dia itu tidak mengerti apa sih ini maksudnya Nah, di sini saya akan menjelaskan Tapi saya sudah menjelaskan ke dia bahwasannya gini-gini nih maksudnya Tetapi saya akan membuat videonya Mungkin saja ada salah satu penonton saya itu Hmm, belum paham tentang hal ini Nah, jadi saya akan membuat videonya Nah, jadi Bisa kalian cek di video-video kalian itu Apakah ada yang namanya dikenakan pembatasan usia Kalian cek saja Nah, apa sih maksudnya hal ini di salah satu video kita Kok video kita itu dikenakan pembatasan usia Nah, jadi ini bisa merupakan pelanggaran atau tidak Tergantung dengan tingkat dari isi video kalian Ya Jadi, pelanggaran ini dikenakan oleh pihak youtube terhadap video kita Karena video kita itu bisa merupakan video yang pulgar Atau kekerasan atau bully atau lain dan sebagainya Jadi, atau juga ini mengajarkan kita untuk kekerasan di video kita itu Jadi, itulah alasan youtube memberikan pembatasan usia terhadap video kita Atau salah satu video kita di channel youtube Nah, itulah alasan youtube Jadi, sebenarnya Untuk hal ini ya Untuk dikenakan pembatasan usia ini ada dua ya John Jadi, kita bisa mengaturnya sendiri Kemudian Youtube juga bisa mengaturnya Jadi, ada dua kita bisa mengaturnya Youtube juga bisa mengaturnya Ketika kalian sudah tahu nih Ini video saya Kayaknya tidak cocok Atau melanggar dari Dari konten yang cocok untuk pengiklanan Nah, bisa kalian atur sendiri Tetapi, ketika kalian sudah Sudah mengerti bahwasannya Video kalian itu tidak cocok untuk pengiklanan Sudah melanggar dari Pedoman komunitas Tetapi, masih saja tetap kalian upload Kemudian, tidak kalian rubah Tidak kalian rubah pengaturannya Dikenakan pembatasan usia Terhadap video yang kalian upload itu Oke, jadi Nanti Pihak youtube yang akan Yang akan memberikan Batasan usia Atau Dikenakan pembatasan usia Terhadap video kalian Nah, jadi sistemnya seperti itu Kalian bisa mengaturnya Kemudian Youtube juga bisa Jadi, alang kebaiknya Ketika video kalian itu Kalian Rasa itu sudah Apa ya Sudah melanggar Atau Ya, sudah melanggar dari Pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan Ya, usahakan Atur terlebih dahulu Sebelum kalian mengupload video tersebut Supaya Youtube Tidak lagi Memberikan pelanggaran Ke Ke Video kalian Nah, itu sistemnya Nah Ini Banyak juga yang masih bertanya Ini Ini sebenarnya Beda Dengan peraturan Dengan peraturan yang namanya Sasaran penonton kita Untuk anak-anak Atau bukan untuk anak-anak Itu beda sekali dengan Dikenakan pembatasan usia Itu beda aja Jadi Untuk Video yang dikenakan Pembatasan usia Itu untuk Orang-orang Atau ya Untuk orang-orang Yang harus Login terlebih dahulu Menggunakan email Barulah Dia bisa Melihat video Yang dikenakan Pembatasan usia Ya, John Nah Sedangkan Peraturan yang satunya lagi Video Atau Sasaran penonton kita Itu ditujukan Untuk anak-anak Atau bukan Untuk anak-anak Itu sangat Berbeda ya, John Ini adalah Peraturan yang lama Ya, John Peraturan yang lama Yang sudah ditetapkan Sejak dahulu Dan untuk yang Sasaran penonton kita Itu untuk anak-anak Atau bukan untuk Anak-anak Itu baru Baru Tahun 2018 Ini bulan 10 Dan itu baru Diterapkan Itu berbeda ya, John Jadi banyak sekali Para kreator pemula Itu masih bingung Apakah ini sama Atau berbeda Itu berbeda ya, John Jadi Untuk peraturan yang baru ini Untuk mempertegah saja Dari Dari Peraturan yang lama Supaya lebih Lebih tegas gitu Tentang peraturan Bermain Youtube Nah Dan satu lagi Yang sangat penting Ya, John Akan saya sampaikan disini Ketika video kalian itu Dikenakan pembatasan usia Artinya Video kalian itu Tidak cocok Untuk pengiklanan Ya Bagi kalian Yang sudah termonetisasi Kemudian Salah satu video kalian Dikenakan pembatasan Kepusia Yang seperti ini Video kalian itu Tidak akan muncul Iklannya Karena mengapa? Karena video tersebut Memang sudah Tidak Lagi masuk Sebagai Konten yang cocok Untuk pengiklanan Ya Jadi Video tersebut Tidak masuk Kedalam kategori Pedoman Konten yang cocok Untuk pengiklanan Jadi Tidak akan ada Iklannya Nah Jadi Seperti itu Sistem Sistemnya Jadi Bagi kalian yang masih Bingung nih Bagaimana cara Mengaturnya Untuk 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 Apa ya Untuk konten kita Konten kita ini Dikenakan Pembatasan usia Atau tidak Bagaimana cara kita Untuk mengaturnya Atau kita bisa Mengaturnya sendiri Nah Ketika kita ingin Mengaturnya sendiri Bagaimana caranya Nah Disini saya akan Menjelaskan Nah Jadi Saya menggunakan Youtube studio Yang terbaru Oke Sorry Ada suara Sahwat Oke Jadi Jadi Ini Ruangan ini Adalah ruangan Yang dekat Dengan Jalan umum Jadi Begitu Berisik Tapi Tidak Bagaimana Disini Saya menggunakan Youtube studio Yang terbaru Bagaimana Cara mengaturnya Kalian Maksud Masuk Saja Ke Youtube Studio Yang terbaru Yaitu Beta Oke Nanti Di bagian Dashboard Kalian Pilih Bagian Video Kalian Nanti Itu Muncul Semua Video Kalian Muncul Kemudian Kalian Klik Saja Judul Dari Video Kalian Kemudian Disitu Ada Icon Seperti Pensil Kalian Klik Saja Icon Seperti Pensil Itu Ada Detail Jadi Icon Pencil Itu Namanya Detail Nah Disini Kalian Bisa Merubah Judul Deskripsi Thumbnail Kemudian Penonton Kemudian Pembatasan Usia Nah Disinilah Yang Saya Bilang Tadi Usia Jadi Jadi Untuk Pengaturan Video Video Dibuat Untuk Anak Anak Atau Video Tidak Dibuat Untuk Anak Anak Dengan Pembatasan Usia Itu Berbeda Itu Berbeda Jangan Kalian Anggap Itu Sama Jadi Ketika Kalian Ingin Mengatur Pembatasan Usia Terhadap Salah Satu Video Kalian Scroll Saja Yang Paling Bawah Intinya Yang Paling Bawah Kemudian Disini Ada Yang Namanya Pembatasan Usia Lanjut Lanjutan Kemudian Kalian Klik Saja Icon Yang Tanda Panah Kebawah Kemudian Disini Kalian Bisa Merubah Atau Kalian Disini Ada Dua Option Pilihan Kalian Pilih Yang Pertama Tulisannya Ya Batasi Video Saya Untuk Penonton Yang Berusia 18 Tahun Atas Kemudian Tidak Jangan Batasi Video Saya Untuk Penonton Yang Berusia 18 Tahun Keatas Nah Jadi Terserah Kalian Ingin Kalian Pilih Yang Mana Ketika Kalian Milih Yang Atau Video Kalian Merasa Tidak Cocok Untuk Pengiklanan Yang Kalian Batas Saja Usianya Oke Nah Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Dan Untuk Kesimpulan Video Ini Ketika Video Kalian Kena Pembatasan Usia Oleh Pihar Youtube Artinya Video Kalian Itu Tidak Dapat Ditampilkan Dengan Iklan Jadi Bagi Kalian Juga Yang Belum Masa Masuk Monetisasi Belum Masuk Masa Peninjauan Ketika Kalian Mendapatkan Pembatasan Usia Terhadap Video Kalian Di Salah Satu Video Kalian Saya Menyarankan Untuk Dihapus Saja Jangan Jangan Mikir Apa Ya Sayang Atau Ya Sayang Di Jam Tonton Nanti Akan Hangus Biarin Hangus Biarin Hangus Gak Apa Cari Aja Jam Tonton Yang Lain Upload Video Yang Menarik Untuk Mengejat Jam Tonton Yang Sudah Hangus Itu Jadi Percuma Saja Ketika Kalian Masuk Masa Peninjauan Rupanya Channel Kalian Ditolak Itu Kecuma Saja Lebih Baik Kalian Hapus Saja Jadi Ketika Kalian Masuk Ke Masa Peninjauan Channel Kalian Itu Harus Bebas Dari Yang Namanya Pelanggaran Apapun Ya Jadi Kalian Sekali Masuk Di Masa Peninjauan Yakin Sama Saya Akan Termonetisasi Ketika Kalian Channel Kalian Tidak Ada Pelanggaran Satupun Nah Tetapi Ketika Kalian Sudah Termonetisasi Kemudian Video Kalian Terkena Pembatasan Usia Itu Tidak Papa Tetapi Video Kalian Itu Tidak Akan Muncul Iklannya Jadi Untuk Apa Ada Video Tetapi Tidak Ada Iklannya Hapus 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 Mengapa Video tersebut Tidak Cocok Untuk Pengiklanan Video Itu Sebenarnya Tidak Cocok Itu Saja Sebenarnya Video Tidak Cocok Tetapi Kalian Upload Makanya Youtube Itu Memberikan Pembatasan Usia Terhadap Video Kalian Jadi Percuma Saja Ada Di Channel Youtube Kalian Itu Saja Video Itu Percuma Jadi Kalian Hapus Saja Oke Nah Mungkin Seperti Itu Tentang Sistem Video Kita Dikenakan Pembatasan Usia Jadi Itu Bukan Berarti Pelanggaran Bukan Berarti Pelanggaran Tetapi Video Itu Sudah Tidak Cocok Untuk Sebagian Besar Pengiklanan Bukan Sebagian Jadi Video Itu Memang Sudah Tidak Cocok Untuk Pengiklanan Jadi Icon Dollar Itu Berwarna Hitam S Kemudian Berwarna Hitam Jadi Itulah Icon Dollar Yang Menunjukkan Bahwasanya Video Tersebut Tidak Bakal Ada Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Untuk Saya Terutama Karena Kita Sama Sama Pemula Disini Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Supaya Channel Ini Terus Maju Dari Hari Oke Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai Olah Terima Terima kasih telah menonton